ya 20 ya 20 iya ada dong nomor hehehe hehehe sebab abang ini gimana ini abang ini orang yang berbuat dosa itu yang harus mati anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya, orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tanggung atasnya, coba bang jawab dulu bang bang jelasin bang bang Arief ya itu tadi waduh konsep penebusan dosa dan dosa waris itu itu anda jelaskan itu dan tadi saya kan narasi banyak panjang lebar mulai dari penciptaan Adam dan Hawa itu Tuhanmu yang menciptakan kan yang membuat dia berdosa kan Tuhanmu juga kan yang melarang itu untuk makan buah pengetahuan itu kan produk Tuhanmu juga kan semuanya makanya ini pertanyaan Tuhan itu kalau ada dosa waris kenapa disitu tertulis masing-masing menanggung dosa data yang dibawa itu apa maksudnya itu anak tidak menanggung dosa ayahnya ayahnya tidak menanggung dosa anaknya begitu artinya dosa tanggung masing-masing apa hubungannya dengan dosa waris anda bisa menjelaskan silakan mudah tak mudah tunggu tunggu gue cedul betul gak itu Pak Arief engkau terus ini Bang tidak ada jawaban dari tadi mulai dari apa dengan Bang Cita Selawat Bang Erick motor gak apa-apa gak ada jawaban ya apa adanya jawabannya jangan dipaksa juga dia biarin aja apa adanya kalau gak bisa menjawab yaudah skip aja jelasin aja apa sih maksud dosa waris gitu dosa apa sih yang diwariskan gitu itu aja dulu biasanya diwariskan itu harta warisan dari keluarga yang meninggal atau diwariskan masih hidup diwariskan kepada siapa begitu kok dosa gitu loh dosa diwariskan enak dong lu berbuat dosa ah gue wariskan aja ke anak gue saya gak ada dosa anak gue yang tanggung kan gitu enak dong jadi Kristen ya tidak punya dosa kalau ada sistem dosa dilimpahkan kepada orang lain gue gak mau berdosa dosa gue ke Pak Arief aja deh kan enak apa begitu konsep Kristen gitu ya gak mau dosaku dosaku itulah yang dimaksud yang tadi data itu dosa tanggung masing-masing gitu jadi prinsip dosa waris itu gak ada itu akal-akal akal-akalan begitu ceritanya pusing dia pusing dia dia toan Roy selamat suri toan Roy ya sorry pusing bang Kristen bang Kristen oh iya silakan bang ya apa itu dosa waris bang maksudnya dosa waris apa bang kalau dari pengetahuan saya sendiri dosa waris itu yang saya tahu dosa yang pada saat Adam melakukan kesalahan di di Taman Eden itu yang dosa waris kalau mengenai yang di di dalam YSKL tadi yang berbicara gimana tadi udah dosa waris aja dulu jangan ke YSKL dulu dosa waris dari Adam diwariskan kepada siapa itu pada dosa waris itu maksudnya pada saat itu manusia sudah jatuh ke dalam dosa upah dosa adalah maut iya dosanya Adam ini makan buah pengetahuan kan Adam berdosa nih kan gitu dosa dosanya ada dengerin dulu dosanya Adam ini kan ada nih dia melanggar berdosa Adam diwariskan kepada siapa dosa itu silahkan diwariskan kepada penghuni yang ada di bumi ini kan gitu oke berarti anda itu berarti anda ini punya dosa dari Adam betul dosa oke kalau dibilang kan ini berhubungan dengan dosa waris ya kan iya bang anda kan diwariskan kepada manusia di muka bumi ini berarti anda keluarga anda itu dosanya Adam ada sama anda dan keluarga betul bukan dosa Adam lah terus dosa siapa dengar dulu ah ya Adam sudah melakukan dosa di dunia ini kan gitu di bumi ini jadi yang dimaksud dosa waris itu bukan bumi ini yang sudah bumi ini sudah berdosa atas kesalahan Adam kok bumi yang berdosa yang berdosa itu manusia bumi gak ada dosanya bumi ini sudah sudah dicemari oleh Adam kan begitu iya jadi dosa waris ini lho apa dosanya Adam terwariskan ke anda apa bagaimana iya oke jadi anda dan keluarga punya dosa dari Adam begitu oke oke artinya sampai detik ini ini anda punya dosa maka dari itu lah karena begitu besar kasih Tuhan Allah kasih Tuhan Yesus akan dunia ini maka maka ia turun ke dunia ini untuk menembus dosa sangat hanya itu sampai detik ini inter dulu ke Yesusnya nanti dulu sampai detik ini anda masih punya dosa waris dari Adam atau tidak untuk sekarang karena Tuhan Yesus sudah mati di dalam di kayu salim sudah tidak dong karena sudah digaransi sudah tidak jadi dosa warisnya Adam sudah digaransi iya ntar dulu jadi dosa waris itu sekarang sudah tidak ada sudah tidak ada sudah tidak ada berarti dosa waris sudah tidak dipakai lagi gitu ya karena kan sudah sudah dihapuskan dengan darah Yesus oke jadi dosa waris Adam dihapus dengan darah manusia bukan dosa waris dihapus dengan darahnya Yesus menurut Anda tadi betul betul benar ya gini loh bukan dosa waris Adam konsepnya bukan dosa waris Adam anda gimana itu dosa waris dari mana sih oke dari Adam ya dari Adam ditebus oleh darahnya Yesus disalib selesai oke selesai yaudah kenapa dipersulit terus yaudah sekarang dosa waris sudah tidak ada karena sudah dihapus oleh Yesus darahnya di tiang salib betul terus oke nah pendapat ini berdasarkan data atau asumsi ada datanya tidak banyak datanya mana datanya karena orang anda tahu sendiri kan anda tahu sendiri Yesus mati di kayu salib apa hubungannya Yesus mati di tiang salib dengan Adam ada gak korelasinya ada dong dimana korelasinya dimana hubungannya kalau gak ngerti korelasi hubungannya mana datanya mana hubungannya karena dosa tadi ya mana perintahnya dari yang sang pencipta gini ya hai Yesus saya matikan kau kenapa dengerin dulu gantian dulu bicara Yesus saya matikan dengerin dulu makanya anda itu pakai pakai otak kalau ngomong iya dengerin dulu makanya kan belum selesai sabar dulu jangan marah dulu bang ada gak perintah dari Bapak di surga bahwa saya turunkan Yesus di muka bumi kemudian dimatikan ditombak diikat disalib memepahkan darah dengerin dulu belum salah saya belum salah saya akan ke dunia ini maka ia mengharuniakan anaknya yang tunggal itu yaitu Tuhan Yesus itu dengerin dulu jawaban anda itu gak rahasia anda sudah dipatahkan dengan Anes 16 iya makanya dengerin dulu anda salah jawab apalagi udah selesai disitu dengerin dulu berada gantian bicara boleh gak gantian bicara supaya nyambung gitu loh udah nyambung kenapa dibahas lagi gitu loh udah dipatahkan jawab narasi dia itu oke baik saya ikuti langsung aja proses pembunuhan Tuhan dengan berdarah dari salib itu karunia yang anda bawa tadi itu karunia Tuhan atau ajaran keji pada saat itu mereka tidak mengenal bawasannya Tuhan Yesus itu adalah kemana-mana itu karunia kalau di karunia 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 Bapak di surga jadi ajaran salib itu dengan pembunuhan sadis itu adalah karunia gitu karunia apa keji itu itu kan yang membuatkan manusia yang membunuh yang membunuh Yesus makanya dengarkan orang ngomong tadi salah jawab mana perintah Bapak di surga tertulis di Bible Yesus itu dibunuh mengenaskan di salib untuk menghapus dosa waris ada gak lupa kekarunia gak nyambung lu kan sudah jelas disitu di dalam Yonah 16 16 16 itu memang salib kan bukan salib disitu eh kawan yang membunuh manusia itu kan bukan Bapak itu sendiri melainkan manusia yang tidak menang atas izin siapa Yesus mati di tiang salib atas izin siapa atas izin Bapak di surga mana datanya izin Bapak mengizinkan anaknya dibunuh di tiang tadi balik lagi itu kan karunia salib itu karunia ya itulah namanya nubuatan saya tanya anda dulu itu salib karunia itu salib karunia ya itu salib ya benar semua karunia jadi kalau ada pendarah-pendarahan penyiksaan di salib itu karunia karunia bukannya itu kekejian untuk itu kan kalau dibilang itu kekejian dia udah keji bukan karunia perbuatan tentara robawi itu bro itu sangat keji lo tau gak kejinya seperti apa dengarkan saya dengarkan dulu dengarkan saya itu kejian kenapa karena mereka tidak mengenal sama seperti anda keji bukan karunia keji karena mereka tidak mengenal yaudah artinya mengenal mau tidak artinya tindakan itu tindakan keji betul yaudah kenapa lu bilang karunia 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 dari mana apa hubungannya karunia sama keji karunia itu ajaran dikasihi dilindungi gimana mana sih dengarkan saya dengarkan kawan tahu gak karunia itu kenapa 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 saya bilang karunia kekejian itu manusia yang melakukan dibilang karunia manusia yang melakukan bukan monyet bukan itu pembahasannya manusia ini adalah tentara romawi yang membunuh Tuhan itu ajaran keji gitu loh kenapa lu bilang karunia dengar kawan gimana yang melakukan terjim siapa manusia iya manusia siapa yang nyuruh siapa yang siapa yang membiarkan yang dengar dulu yang melakukan kejin siapa manusia tentara romawi manusia yang mengaruniakan siapa siapa yang mengaruniakan asolah makanya belajar dulu kau mengaruniakan makanya makanya belajar dulu yang mengaruniakan siapa makanya atau siapa jangan masuk pinter ia mengaruniakan siapai Mas Bro kan sudah jelas disitu karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini terus terus apalagi selanjutnya Hai enggak ngerti apanya nggak ngerti nggak denger di gantian ya gantian nih pertama dengerin dulu gantian dengerin dulu saya bicara ya iblis iblis pengaruhi yudas ya Judas berhianat berat udah selesai tadi ya dengerin dulu baru mau kesana ini dengerin dulu kamu ini bisa mendengarkan enggak sih orang bicara masalahnya udah selesai belum ya tahu bicara dulu dulu deh kau bicara dulu saya tunggu kau bicara dulu kau bicara dulu Oke berarti tadi sudah selesai ya jauh narasi yang belum belum Yones tiga nomor enam luar biar 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 kata dia tadi udah selesai sama belum belum saya belum jawab ya silakan selesai dulu bicara sama aku ya Siana jalanan raja jalanan raja jalanan nanti kita selesai dapat kita bahas jalanan raja jalanan raja jalanan raja jalanan raja kamu dulu bicara atau saya udah selesai belum ya saya bicara dulu atau kau Hai lah saya tanya selesai belum 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 Hai Oke lanjut kalau dulu ya saya bicara ya pertama tidak ada perintah dari sang pencipta untuk membunuh utusannya di muka bumi tidak ada satu membunuh utusannya di muka bumi Iya yang mati disana siapa makanya dengarkan dulu orang bicara lu ambil sepilok kalau lu nggak ada polpen dicatat nanti habis saya bicara kau sanggah menurut Hai kawan lu ada polpen enggak sih ngomong itu ngomong itu nggak usah kalau utusan itu banyak gitu ya dengarkan saya bicara dulu catat gitu loh atau kau bicara dulu deh saya tunggu kau bicara dulu saya diem saya catat baru saya ngomong lagi silakan ngomong-ngomong ya udah diem ya ya pasang pasang kuping untuk mendengarkan aja ke aku baca disitu tinggal ngomong aja ribu tidak ada perintah dari bapak di surga untuk memerintahkan membunuh anak Maria di tiang salib tidak ada perintah itu satu yang membuat kegaduhan ini adalah satu Kayapas tentara Romawi iblis Judas dan Algojo apa yang terjadi dalam proses ini Kayapas atau Yudaisme itu berusaha ingin mencelakakan Yesus terus kemudian penguasa waktu waktu itu tentara Romawi berkuasa bersatu Bagaimana caranya tertangkap iblis datang mempengaruhi Judas Judas siapa yang nanti akan kucium itulah Yesus ditangkap setelah tertangkap Yesus itu digiring kemudian diberi mahkota berdiri kepalanya berdarah lu diam dulu jurut lu diam dulu ini saat disini ini bayi beli yang dibicara ini kemudian maham aku digamparin diludahi setelah diludahi digamparin diseret kemudian dibuka bajunya mikul salib nanjak ke Bukit Golgotha sampai dia capek diganti oleh simon kirene kemudian itu diganti logik oleh Yesus sampai di atas salib tidak ada tanya-jawab langsung eksekusi diikat tangannya dipaku tangannya di tiang salib kemudian ditombak lambungnya keluar darahnya Hai pertanyaannya ini ajaran siapa ajaran Tuhan atau ajaran pahlul dijawab Hai itu tidak ada yang mengajarkan bahwasannya untuk Hai itu sudah dibuatkan semua Hai amanda siapa yang menubuatkan Hai itu sudah dibuatkan ya siapa yang mau dibuatkan pesennya Tuhan siapa kalau bapak dong siapa jadi bapak-bapak di surga menubuatkan anaknya untuk mati di siang salib mana datanya Hai jangan ngarang bro datanya mana di Bible kalau mengenai data saya nggak bisa tunjukkan ya nggak berarti lu ngarang enggak ada itu nggak ada nanti aku tunjukkan aku nggak paham begitu paham mengenai kalau nggak begitu paham ngapain lu jawab maksudnya bukan maksud saya nggak pahamnya itu dimana tertulis gitu loh nggak ada tertulis Bapak di surga memerintahkan untuk membunuh anak Maria secara sadis di tiang salib menebus dosa enggak ada perintah begitu emang tidak ada perintah begitu tapi kalau ada begitu Kenapa lu bilang ada membuatan Hai dengan omonganmu sendiri loh maksudnya bukan dengan cara ngomongmu kayak gitu kawan ya memang nggak ada akan terjadi begitu gimana sih kamu ini yang saya omongin tadi terjadi sama Yesus begitu ada nggak perintah begitu begitu eh itu sudah jelas nibilang yang disitu Yohanes 316 apalagi mengaruh ini karunia itu karunia beda dengan ajaran keji itulah karunia ya tadi karunia memang kalau ditombak lambungnya Yesus itu karunia ya itu kekerjaan manusia yaitu keji bukan karunia gimana sih kamu ini eh kawan karunianya apa ya mengaruniakan anak-anaknya yang tunggal untuk diapa Hai untuk dibunuh untuk menembus dosa untuk dibunuh apa bukan untuk buka Hai buka dibunuh itu dibunuh ya emang dibunuh kok ya siapa yang bodoh pentingnya dia bangkit lagi kan bawa dia bangkit lagi pada hari ini lu jangan buru-buru bangkitin orang belum kelar kok bunuhannya lu bangkitin orang hehehe udahlah kalau enggak paham itu diam aja lah ya kau yang enggak paham kok punya data Hai bagus apa yang nyuruh eh siapa yang perintah anak Maria dikituin siapa siapa yang perintah gini loh kawan kau pelajari kita mau bagus-bagus siapa yang perintah Bro Wih siapa yang perintah anak orang dikituin siapa yang dan perintah perintah siapa itu itu sudah nunggu atan kawan di mana mana datanya di tunjukin ke mana apa mana datanya perintah Bapak untuk bunuh anak Maria menembus dosa mana kan dibilang sih Yohanes 36 sudah karunia itu bukan pembunuhan ya itu lit itulah apanya pembunuhan itu karunia ya Oke itu sudah menciptakan seluruhnya kita bantai Yohanes tiga nomor 16 ya nanti nanti kembali lagi ke topik ya sambangan dia izin ya mau diizin Ayo kita urai Yohanes tiga nomor 16 silahkan dan anda baca sampai selesai datanya bacalah baca-baca aku pula anda suruh Oke Oke ya Oke bentar ya Yohanes tiga nomor 16 ting muncul kau karena begitu besar karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal tidak ada disini tertulis bahwasannya kedatangan Yesus itu untuk mati di tiang salib untuk menembus dosa manusia tadi kau berasumsi seperti itu Oke kita urai ya pertanyaan saya kepada anda terlebih dahulu ya bentar jangan tertawa pertanyaan Tuhan saya Tuhan saya enggak sama makhluknya sama manusia Hai krono jelas itu di dalam Yohanes tiga enak jawab aja sayang atau tidak sayang sayang tanpa utusan manusia dengan Tuhan tidak kalau dibilang mengenal utusan manusia bisa mengenal Tuhan atau tidak bisa ya dari mana dasarnya Tuhan bisa dikenal sementara Tuhan tidak mungkin datang ke dunia dari mana jawab aku tanya sama saya tanya kepada anda saya tanya kepada anda bagaimana cara manusia mengenal Tuhan tanpa utusan yang memperkenalkan kepada kita jawab dulu sekarang ini dari bagaimana caranya manusia saya bisa mengenal Tuhan Tuhan itu yang tidak mungkin datang ke dunia turun ke dunia ya tidak mungkin ya tidak mungkin mustahil Tuhan itu datang ke dunia ya bagaimana cara manusia bisa mengenal Tuhan tanpa utusan yang memperkenalkan itu kepada manusia jelaskan kepada saya bagaimana cara manusia kau bisa mengenal Tuhan tanpa utusan Tuhan silakan dengar gimana gimana ceritanya bagaimana bisa Nuh bisa percaya kepada Tuhan waktu pada zaman Nuh saya nggak tanyakan Nuh saya tanya ke ini Yohanes 3 nomor 16 bagaimana cara manusia bisa mengenal Tuhan ya dengarkan saya dengarkan baik-baik ya dengarkan saya dulu dengarkan baik-baik tarik nafas buang dari bawah ya bagaimana cara manusia bisa mengenal Tuhan tanpa mengutus utusannya ke dunia untuk memperkenalkan Tuhan kepada manusia bagaimana cara manusia bisa memperkenalkan coba oke sekarang saya tanya balik sama kamu bagaimana Nuh bisa percaya kepada Tuhan coba bagaimana Nuh bisa percaya kepada Tuhan karena dia menerima firman Tuhan langsung dia Nabi setiap dikatakan Nabi setiap dikatakan namanya Nabi sebentar yang namanya Nabi itu mendapatkan wahyu dari Tuhan itu definisi Nabi itu arti Nabi itu arti Rasul setiap orang yang yang diberikan wahyu oleh Tuhannya itu namanya Nabi paham ya setiap orang yang pernah berinteraksi dengan Tuhan secara langsung itu namanya Nabi dan Rasul paham oke pertanyaan saya kembali ke pertanyaan saya bagaimana cara manusia bisa mengenal Tuhan udah saya jawab bagaimana cara manusia mengenal Tuhannya mengenal ciptaannya tanpa utusan yang pernah yang pernah mengajarkan manusia ke Tuhan itu seperti apa jelaskan kepada saya bagaimana cara manusia bisa mengenal Tuhan oke memang memang kalau tidak tidak melalui bisa saja Tuhan itu datang tanpa ini apa namanya bisa saja dia langsung berbicara gitu cuman kalau kita lakukan seperti itu dengar ya kalau Tuhan melakukan seperti itu otomatis manusia ini akan ketakutan percaya gak anda? halo kalau Tuhan turun ke dunia kita binasa kalau Tuhan turun ke dunia kita binasa kadari itu Tuhan datang ke dunia ini mengambil rupa manusia karena yang mau diselamatkan yaitu manusia bukan 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 binatang bukan bukan apa anda paham tidak? wih aku kapan itu aja wih Tuhan tidak Tuhan tidak mungkin turun ke dunia brother mustahil aku bilang Tuhan mustahil itu kepercayaan anda kan karena Tuhan anda Yesus mengakui dia ada dia adalah utusan dia penyampai firman bangking sudah jangan meneru kemana-mana saya tanya kepada anda bagaimana cara manusia bisa mengenal Tuhan tanpa seorang utusan yang pernah ada datang ke dunia eh dengar untuk sekarang memang melalui utusannya ya cuman bukan berarti Tuhan itu tidak bisa data tidak bisa langsung memberitakan melalui dari atas gitu bukan berarti dia tidak bisa kalau Tuhanmu datang ke dunia Tuhanmu yang mati bunuh diri jangan jangan eh pertanyaan saya tolong eh dengarkan saya ya di datamu juga ada di kitabmu bahwasannya Tuhan tidak muat langit tidak akan mampu menampung kedatangan Tuhan apalagi rumah kita yang sekecil ini bukan tidak muat kan bukan tidak muat kan tidak bisa datang ke dunia artinya itu kalau kau melihat Tuhan kau akan binasa bukan tidak muat kan kalau kau melihat Tuhan kau akan binasa bukan tidak muat kan bukan tidak muat kan ketatangan itu harus di mustahil Tuhan menunjukkan jati dirinya kepada manusia jangan kau paksakan Tuhan itu harus kelihatan paham maka dari itu pertanyaan saya pertanyaan saya ya tolong anda jawab jujur jujur kalau kau merasa berilmu kalau manusia tidak diperkenalkan Tuhan oleh Nabi atau Rasul di zamannya apakah manusia bisa mengenal Tuhan jujur jujur bisa saja jujur untuk sekarang ya melalui utusan bagaimana caranya manusia bisa mengenal Tuhan sementara Tuhan itu tidak kelihatan jujur bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan sementara Tuhan itu tidak kelihatan jujur kau jujur jujur diskusi biar enak biar aku jelaskan biar aku jelaskan kawan bukan berarti Tuhan itu tidak bisa mengenalkan dirinya ya dia bisa saja mengenalkan dirinya dia berbicara dari atas gitu loh Tuhan itu memiliki sifat mustahil ya tidak tidak seperti kalian tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Tuhan bisa gak jadi kucing aku tanda sama kau Tuhan bisa gak jadi kucing menurutmu bisa Tuhan bisa Tuhan bisa Tuhan bisa Tuhan bisa jadi kucing bisa gak gak bisa itu itu melanggar itu melanggar keesahannya itu melanggar kekuasaannya itu tadi berarti Tuhanmu gak maha kuasa karena Tuhanmu hanya negeri Mekah itu melanggar kekuasaannya Tuhan iya Tuhan kau bisa jadi apa jadi Bancara bisa gak kira-kira Bancara mobil bisa bisa aku butuh Bancara ada gak bisa gak Tuhanmu bisa tidak Bancara 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 aku Bancara lanjut Bang Andi ada ilmunya Bang Andi kita urai Yonis 36 saya gak ngerti dia lanjut Bang Andi kenapa gak ngerti aneh yang tidak mengerti gak usah kau pasakan Tuhan jadi manusia bilangan 23 nomor 19 Tuhan itu bukan manusia ya jangan kau pasakan Tuhan jadi manusia Bacalah aku ngasih krever tinggal modal lapak langsung ini modal congol enak kali kalian kitab-kitab kalian kok nanti pula kelihatan ya udah bahaslah Tuhan bukan manusia di Biblemu ada yang lama yang colong punya Yahudi enggak udah mainkan lah udah cepat lah Wih kalian main kedua depan aku ini aduh kapan aku main 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 boy ya sekarang sekarang banking saya tanya banking mana banking Wih oh siap hadir-hadir sekarang disana berapa bang terliter 25 saya nanya satulah bang 25 siap mantap tuan Rai tuan Rai mantap pertama ya oke oke hahaha lanjut bang lanjut bang mainkan bang tuan Rai bang saya nanya satu aja bang ya kan Yesus itu tahu dari mana ketika Adam itu jatuh dalam dosa eh ayo bang Yesus tahu dari mana kecil kali dengar anda tahu nggak bawasannya pada zaman Adam ya makanya itu kej dengar dulu iya kejadiannya dimana terjadinya dengar dulu ini kan Yesus Tuhan terdulu waktu diem makanya ini gampang sekali pertanyaan makanya jawab aja waktu itu terjadi ya Nabi Adam makan buah pengetahuan itu itu terjadi dimana dengar pertanyaan anda itu pertanyaan tolol ayo jawab anda termasuk orang tolol gini loh pada zaman Adam aduh takut ya ngejawabnya takut ya kok takut ngejawabnya bukan takut jawab aja kan gitu bukan dengar kan sudah yaudah karena tolol jawab aja dimana terjadinya sebenarnya kalau aku jawab aku termasuk orang tolol gitu loh karena Tuhan nggak mungkin salah loh ya jawab aja dimana terjadinya nggak apa-apa nggak apa-apa saya tolol nggak apa-apa yang penting anda jawab tapi Tuhan jangan sampai ku tolol ya ayo jawab kan tadi udah gua bilang nggak berani kan lu jawab karena tahu nanti belakangnya masa Tuhan begitu lanjut 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 nggak jelas ini benda ramah kerja benda ramah pertanyaannya nggak masuk akal ditanya jaman Adam dengan jaman Tuhan Yesus bentar lagi baru selesai sholat makan dulu makan lanjut dulu bang lanjut udah sholat dulu sholat 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 oh iya teman-teman Kristen nah kalian berdoa kepada siapa sih sebenarnya kalian meminta sesuatu kepada siapa kepada kepada Bapak melalui nama Tuhan nama Yesus yang mengabulkan siapa yang mengabulkan doa kalian siapa semua Allah yang mengabulkan Allah yang mengabulkan berarti Allah itu yang Yesus Yesus fungsinya apa kan tadi kan tadi pertanyaan anda apa anda berdoa kepada siapa yang mengabulkan doa manusia Tuhan atau manusia yang mengabulkan doa kita manusia apa Tuhan Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan ya Yesus itu sehakikan dengan Tuhan bukan bagi lu yang mengabulkan doa anda tadi anda mengatakan Allah Bapak Allah Bapak ya saya tanya lagi yang mengabulkan doa manusia itu adalah Allah Allah itu kan Tuhan dengar yang mengabulkan kan tadi yang mengabulkan doa itu adalah Tuhan Tuhan itu adalah Allah Bapak berarti Yesus bukan Tuhan bukan itu anda itu asumsi anda biar aku jelaskan lu berarti berarti kalau Yesus juga berarti kalau Yesus juga ikut mengabulkan berarti Tuhan anda dua biar aku jelaskan jawab aja jawab aja itu asumsi anda kan saya tanya kepada anda ya anda berdoa kepada siapa anda berdoa kepada siapa anda berdoa kepada siapa Allah Yesus Yesus termasuk Allah Apakah Yesus mengabulkan doa anda terima kasih 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 Terima kasih.